selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati musuh out musuh musuh out diam 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 silahkan silahkan stay oke guys oke guys baik lagi di surat dari pengurus perumahan buat surat tepi musuh musuh gak jelasin musuh gak jelasin lu kalau gak suka udah lu diam tenang musuh rusuh musuh down down aku jadi musuh gak dengar cuman banget dia gak suka suar sama ini sip down stay oke guys jadi balik lagi di channel vlog in the clean anjing pelan sedap cinta tanpa apa musuh oh cinta tanpa syarat oke damn good boy good boy good boy good boy oke guys jadi kita udah bertemu sama PRT nya sama pengurus perumahan sini kalau sama PRW nya kita gak ketemu PRW nya katanya berhalangan jadi kita udah ketemu tadi dan diskusi gue sama mereka musuh ah jangan bikin masa diambil gunting guys buat gue gunting ini maksudnya apaan lu selu aja selu aja masih ada kangsanjir jadi kanan aja gitu guys jadi tadi gue udah basem itu itu kan itu kan lu dikoreksi sama vlog in kan musuh musuh no stay jadi guys kita tadi udah diskusi sama PRT nya sama pengurus nya juga dan mereka sangat baik sama kita sangat welcome untuk menanyakan perihal surat yang sudah dibuat sama pengurus kompleks ini gitu guys dan yang paling kita kita jelasin sama PRT pagi hari anjing harus berada di rumah dalam penguasan dan selama kita pertama kali datang di charge board atau di kompleks ini kita selalu menjaga anjing-anjing kita dalam pengawasan anjing dibawa jalan ya kita sekarang ajak jalan anjing di atas jam 10 pagi tapi sebenarnya mulai besok mulai besok nih guys kita udah boleh ajak jalan anjing pagi jadi kita udah jelasin bahwa besok kita akan ajak anjing jalan pagi gak ada lagi ajak anjing jalan di atas jam 10 seperti yang tertulis di dalam surat ini guys atau ada ajak anjing jalan di atas jam 8 malam karena anjing kita bukan anjing yang berbahaya bukan anjing yang bikin resah di dalam kompleks ini oke terus masalah meletakkan kandang anjing di depan rumah yang mengkrimasi kita udah jelasin juga bahwa mereka itu gonggong karena kucing karena kucing bukan karena orang lewat terus digonggong jadi Pertek gak tau dan Pertek kebetulan waktu itu Pertek sempet gelar depan rumah juga dan Pertek kaget juga karena kok yang anjing yang biasa katanya sering gonggong kok adem-adem aja gak gonggong yuk aja mereka gitu terus pemelit anjing harus pake fibernya kalau itu mungkin kedepannya ketika kita udah dapet rejeki kita bikin pagar depan untuk tempat pelanjian mereka ya weh nah ini poin yang paling kita tekan genkali ini tidak boleh melakukan aktivitas dengan anjing yang mengganggu warga lain termasuk perekaman instagram atau youtube di jalan atau halaman kosong kita langsung tanyakan tadi sama PRT nya pak yang bikin poin lima itu siapa PRT apa bukan PRT bukan PRT yang bikin tapi itu bagian administrasi dari perumahan ini guys itu bikin soalnya poin lima itu paling bikin kesel jadi yang bikin poin lima yang bilang melarang kita untuk melakukan perekaman youtube itu bikin konten itu adalah administrasi dari bagian administrasi dari kompleks ini yang murus kompleks ini dan itu mungkin dapet tekanan juga dari yang komplain kita akhirnya dia bikin poin lima seperti itu atau mungkin juga dia yang gak suka sama kita tapi kita gak mau persoalkan itu intinya sama PRT kita udah aman sama PRW juga udah aman memindahkan anjing agresif seperti seorang ganggong keras galak dan dan itu kita udah jelasin juga bahwa gak ada yang anjing yang galak itu ditaruh di dalam rumah seperti siapa Jack Jack itu coba bayangin kalau kita Jack taruh kita di luar terus dia lepas gigit orang oh bisa fatal banget itu dan kita udah antisipasi makanya Jack itu ditaruh di dalam gak taruh di luar gitu guys dan setelah perbincangan itu kita bilang bahwa kalau memang ada warga yang gak suka sama kita yang komplain silahkan langsung datangin kita terus komplain pintu kita terbuka 24 jam untuk terima komplainan atau saran dari orang-orang yang gak suka sama kita atau yang gak yang takut sama anjing pitbull atau kalau memang mereka gak suka kita bilang sama PRT tunjukin rumahnya biar kita yang samperin mereka cuma PRT gak mau kita terjadi ya masalah ini makin makin memanas karena sebenarnya masalah ini bisa bisa diselesaikan secara baik-baik guys di setelah pertemuan kita dengan PRT dan pengurus perumahan ini berapa kali saya tunjukkan video kita video kesetiaan dari anjing-anjing pelang sedap ini dimana ada video Pablito yang menolong menolong saya saat perpura-pura tenggelam di laut saya bawa ke Ambon gimana saya pengorbanan saya pengorbanan saya menjemput Floki saat Floki ketinggalan kapal atau gak bisa dibawa naik gas kapal di KID meluku sana saya balik lagi dari Jakarta kesana menjual motor saya untuk hanya untuk jemput Floki walaupun tidurnya di emperan kapal kena hujan panas angin mabuk tapi semua saya perjuangkan demi mereka karena saya benar-benar sayang sama mereka dan mereka juga pun sayang sama mereka dan mereka cukup cukup kaget melihat kesetiaan Pablito, Floki musuh dan lain-lain bahkan mereka pengen punya anjing juga seperti itu gitu guys berapa ini tuh nah di salah-salah pertemuan kita akhirnya eh pokoknya udah aman lah pokoknya guys pokoknya masalah bikin konten youtube eh pablo bikin itu udah aman pokoknya udah aman kita udah aman sama PRT kalau ada yang komplain nanti kita udah bilang sama PRT bahwa udah suruh orangnya langsung aja datang semperin kita biar kita nanti yang semperin mereka itu anjay belum tahu mereka guys kita ini siapa kita ini anjing pulang sedap sedap gitu guys pokoknya saya bilang PRT PRT kita ini orang baik eh musuh kita gak pernah mau ganggu orang kita pasti akan menjaga menjaga kenyamanan di lingkungan ini tapi ketika orang gak baik sama kita nanti kita tunjukin mana yang gimana cara yang gak baik sama orang itu kayak gimana gitu guys jadi jangan lah janganlah pancing kita serius saya ini tinggal angkat telepon aja guys aduh semuanya pada datang bikin rusuh nanti cuma saya gak mau seperti itu lagi kita semuanya cinta damai gak boleh eh ada kekerasan lagi di dalam 2000 eh kok jadi ke situ guys gak nyamuk ya pokoknya udah udah aman guys kita pertemuan sama PRT udah aman udah clear lah intinya kedepannya kita udah bikin kesepakatan bahwa akan menjaga kenyamanan sini gak bakalan ada lagi eh apa ya pokoknya kita kok pokoknya kita apa sih diperbolehan lagi guys karena kita tanya peraturan dari mana tuh yang melarang kita ternyata PRT nya pun gak tahu masalah pelarangan buat konten youtube itu itu ternyata bagian administrasinya nah sebenarnya itu kita pengen samperin bagian adminnya cuma nanti kita jadi emosi jadi masalah makin panjang jadi gak usah cukup udah selesai di pertemuan bersama PRT itu guys dan eh di sela-sela pertemuan akhirnya saya saya mencoba untuk melatih trik agar anjing bisa menurut sama kita yaitu dimana PRT mengeluarkan anjingnya buat saya latih perintah NO jadi setelah selesai pertemuan saya melatih anjingnya PRT dimana saya melatih agar anjing itu bisa menurut sama kita kita bisa menjadi alpha buat mereka dan di saat saya lagi melatih anjingnya PRT ternyata ada ada warga juga yang lewat dan ternyata penonton setia juga sama pelukin dekline padahal ibu ini sama bapak ini biasa kita ketemu di jalan tapi kita gak pernah gak pernah teguran kita cuma senyum dia juga senyum tapi gak pernah ngomong gimana gitu ternyata beliau penonton setia dari ini udah ambil ini lagi jadi beliau adalah penonton setia pelukin dekline dan minta tolong agar kita menendrik anjingnya yang dominan jadi dominan terhadap makanan ditegur gak bisa diam jadi doain aja semoga kedepannya kita menjadi lebih baik baik lagi dan menjadi aman di dalam kompleks ini terus masalah apa ayah video yang melatih anjing anjingnya PRT nanti kita upload ya mungkin besok kita upload pokoknya udah aman guys terimakasih buat supportnya yang udah komen support kita terimakasih banyak intinya udah aman PRT terimakasih banyak udah kasih waktu untuk kesempatan untuk kita berdiskusi buat pengurus terimakasih dan yang ada di kompleks kota wisata khususnya kluster start work kita udah jelasin dan bahwa anjing-anjing kita itu anjing-anjing sudah dilatih anjing-anjing baik gak ada anjing galak yang kita paling cuma sincek doang sama IPEL cuma kan kita udah taruh di dalam rumah kalau IPEL kan gak mungkin gitu orang cuma dia kayak namanya udah tua guys ya maaf aja buat IPEL oke guys paling itu aja thank you banget buat supportnya jangan lupa like, komen, dan subscribe vlog in deh kalian anjing kurang sedap cinta tanpa syarat coba ada talinya gak tali? ada tapi kurang-kurang coba aja tali yang taliannya yang warna pimpin apa-apa bumbung di ajarin ini ya tau